Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firman saya di channel ESC Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah misteri video saya yang ini sama video saya yang ini Nah, ketika orang atau sebuah mentor menjelaskan tentang sebuah teori tapi tanpa adanya sebuah praktek Itu akan menyebabkan suatu kebingungan yang tidak diketahui oleh para usernya atau para pendengarnya Tetapi secara tidak langsung, kalau misalkan kalian mengikuti video saya yang ini dan ini Atau video yang dua, dua video sebelum video yang saya buat sekarang ini Kalian akan paham langsung kayak seperti, oh iya seperti itu Atau bahkan kalian yang telah mengikuti itu lebih hebat lagi Secara tidak sadar, kalian sudah melakukan money management Money management ini bisa diartikan sebagai tahap awal untuk kalian menjadi seorang trader yang sukses Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kalian lihat video saya yang kemarin itu kita sekarang sudah melihat bahwa saya di Big Bon Ini saya loss sebesar 7,45% dan loss saya ini sekitar 3,72 dolar Di dalam Big Yard saya sudah profit sekitar 400 dolar Walaupun ini cuma 20%, tapi profit saya 400 dolar Nah, ini yang saya maksud adalah money management di tahap pertama Jika lho kemarin saya menjelaskan bahwasannya Saya main di beberapa market, kok bisa kayak gitu bang? Kenapa nggak kita fokusin aja? Nah, ada beberapa alasan yang mungkin bisa langsung saya praktekan Melihat apa yang terjadi di video-video saya sebelumnya Misalkan ditanya, Bang, sekarang abang main di market mana? Saya selalu bilang bahwasannya, saya masih main di seluruh market Kenapa? Di setiap market masih ada semacam kayak trik dan tips, oke? Tips dan trik supaya kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal Di samping memperoleh keuntungan yang maksimal Kita tidak bisa lari dari apa yang namanya itu risk atau resiko Di mana kita bisa mengharapkan sebuah keuntungan Pasti ada kerugian di balik itu Atau ada kerugian yang selalu mengikuti Nah, tetapi bagaimana caranya memaksimalkan pada saat kita profit Dan meminimalisir pada saat kita loss Kalau misalkan kalian paham ya Yang kemarin itu, saya mengopen posisi Mengopen posisi 2.000 dolar, oke? Mengopen posisi 2.000 dolar dan mendapatkan profit 400 dolar Dan kemarin saya di Bingbon ini Mengopen posisi 50 dolar dan mendapatkan loss sekitar 3,72 dolar Seperti yang saya bilang sebelumnya Yang pertama, yang namanya trader itu tidak bisa luput dari profit dan loss Tentang bagaimana caranya kita bisa menghasilkan profit lebih tinggi dan loss itu lebih kecil Lalu yang kedua, bohong rasanya Kalau misalkan seorang trader ya Waktu pertama kali buka mata gitu kan Pasti hal yang pertama kali dilakukan adalah ngecek handphone Setelah ngecek handphone Entah kita bisa buka cat seperti ini dan lain sebagainya ya kan Nah, pasti ada rasa Pasti ada rasa di mana kita bisa Secara alam bahwa sadar Gue harus open posisi Gue harus open posisi hari ini Gue harus trading hari ini dan lain sebagainya Padahal kita semuanya tahu Dan semua teori tahu Dan semua mentor juga pasti mengajarkan Di dalam market itu kita tidak semerta-merta harus terus melakukan trading Ada kalanya kita memang momentum atau waktu yang pas dalam mengopen posisi Di dalam market Bingbon seperti ini misalkan Keadaan market pasar yang seperti ini Ada kalanya juga kita diam tidak melakukan apa-apa Tetapi secara kemunafikan Secara harfiah Manusia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri Kalau memang dia menginginkan sesuatu Untuk menekan hal itu Maka dari itu saya trading di beberapa market gitu kan Dan kesimpulannya adalah Tata cara saya trading kali ini adalah Mempunyai akun di Bingbon, BitYard, dan LetMeTrade Nah, seperti itu Kalau misalkan kemarin kita lihat bahwa Membuka leverage dengan dua kali lipat Nah, ini secara tidak langsung kalian sudah melakukan money management Dimana kita bisa memaksimalkan profit Dengan profit 400 dolar Dan loss hanya kurang lebih 3,72 dolar Money managementnya bagus Karena bohong rasanya kalau misalnya trader tidak pernah loss Dibandingkan dengan trader-trader yang setiap hari barbar Setiap hari trading Itu akan jauh lebih sulit untuk menjadi seorang trader yang sukses Daripada seorang trader yang bisa mengontrol emosi Bisa memainkan sebuah ritme market Bisa tahu kapan waktunya menyerang Bertahan dan kapan waktunya mengamati Nah, cukup di garis besar di bawasannya Mengamati Kalau misalkan dalam psikologik manusia Itu jarang ada rasanya bisa untuk tidak melakukan apa-apa Maka dari itu Bingbon kemarin itu saya membuat sebagai Reflex dua kali lipat Dan modalnya disini kita bisa lihat ya Hanya 50 dolar saja Supaya kita bisa menguasai money management kita Dengan baik dan tidak terlalu serakah Karena pada dasarnya kemarin Saya analisis pakai teknik apapun Itu tidak bisa dilakukan open posisi Walaupun cenderung short Tetapi ada hati kecil saya yang mengatakan bahwasannya Ini masih abu-abu gitu kan Ini masih abu-abu Jadi saya tidak terlalu berani mengopen posisi Yang menggunakan leverage besar Andai kata ya Anda kata Kalau misalnya kalian kemarin melihat video saya Dengan lengkap Pada saat saya membuka open posisi 50 dolar ini Kalian akan sadar bahwasannya Kenapa saya membuka open posisi 50 dolar saja Dan hanya memakai leverage dua kali lipat Padahal saya punya saldo ribuan dolar Misalkan seperti itu ya Nah, ini menuju ke psikologik manusia Dimana dia sadar bahwasannya memang tidak tepat Untuk membuka open posisi pada saat Waktu market kemarin Karena itu Coba kita amati lagi Kemarin kan ini di sekitar sini ya Di sekitar sini Di sekitar sini Saya mengopen posisi short Mengopen posisi short Tetapi ternyata Dia akhirnya naik Naik-naik Dan sekarang Sedang sideways Nah, sideways ini adalah salah satu hal yang cukup berbahaya Ketika kita ubah Time frame-nya menjadi satu jam Oke Nah, kita tarik di garis dari sini Ini sekarang sedang sideways Sedang sideways ya Kalau misalnya kita tarik garis lurus dari sini Dia masih ada di area seperti ini Menurut hukum Bollinger Band dan hukum SMA Ini mungkin akan sedikit short lagi Ke area sekitar 53 ribu ya Menurut time frame satu jam Tetapi Masih ada kemungkinan untuk naik ya Masih ada kemungkinan untuk naik Karena disini ada Semacam kayak dump yang secara berturut-turut Walaupun sekarang ini masih ada di area sideways Tapi coba kita cek di area 4 jam Jadi menurut candle satu jam Ini kan Candle satu jam Ini sepertinya akan short lagi Ke area 54 ribu Dari 55 ribu ke area 54 ribu Menurut time frame 4 jam Coba kita tengok Oke Masih sideways juga Masih sideways juga disini ya Masih sideways juga Kalau misalnya leverage 30 menit Masih sideways juga Sebenarnya ini semuanya menuju terhadap short Tetapi seperti yang saya bilang Karena memang disini ada semacam candle pembalikan Lihat contoh sebelumnya nih ya Habis dipump Terus dia tiba-tiba didump Habis didump Biasanya dia akan dipump lagi Maka Yang disini Yang disini nih Ini kan sekarang menjadi resisten Ini akan menjadi support Diikutin dari yang area sininya Ini akan menjadi support Untuk tembus ke resisten baru Seperti itu Nah tetapi ini sekali lagi Sekali lagi ya Kalau misalkan kita memanding manajemen yang baik Dan benar gitu Kita akan mengupload posisi Adalah kurang lebih Sekitar di bawah 5% dari total modal kita Kalau misalnya kita yakin banget Ya saya bisa buka Di apa namanya Dengan modal ribuan dolar Ya kan Misalkan disini Saldo saya masih cukup banyak Untuk pengopen posisi ya 7500 dolar Tapi disini saya coba Untuk memakai open posisi Masih leverage Dua kali lipat saja Dengan menggunakan Margin kurang lebih 50 dolar lagi Karena menurut semua time frame ini Ini masih short Saya coba akan short dengan menggunakan Ini jangan lupa ya Jangan sampai cross margin ya Saya lupa kemarin mencet Isolot margin aja Bagi yang gak ingat Cross margin adalah Memotong saldo total keseluruhan dari aset yang kita punya Tapi bisa menyelamatkan dari margin call Tapi tetap aja nanti bisa kegeru semuanya Kalau isolot margin adalah Menghitung kalkulasi modal Atau kalkulasi loss Adalah modal yang kita pakai saja Misalkan kita pakai isolot margin Terus disini kita klik oke Dan disini 50 dolar Berarti yang akan loss ini adalah Yang akan loss adalah 50 dolar Tapi kalau misalkan kita menggunakan cross margin Seluruh modal kita yang ada di dalam Evaluable yang di dalam market ini Ini tadi nih yang 65 dolar nih Nah misalnya di bingboard ini kan ada saldo ini Ada saldo trading Ada saldo yang mengendap gitu Jadi ini untuk menghindari cross marginnya Walaupun saldo saya bukan 65 dolar Tapi disini ditulis 65 dolar Karena memang yang saya sediakan untuk market trading Di dalam leverage ini hanya 65 dolar Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Ini saya masih memakai leverage 2 kali lipat Dengan menggunakan open order 50 USDT Oke dan saya short Karena time frame semuanya menggunakan ke short aja sih Coba kita atur ke take profitnya ya sekalian ya 5% saja 5% saja 10% 10% Kalau misalkan 55 ribu ke 54 ribu ini kan Space nya ini sekitar 55 ribu ke 54 ribu Ini sekitar 2 ribu dolar ya kan 2 ribu dolar dari 55 ribu Sekitar 7% aja deh Sekitar 7% aja Kita pasang short Nah ini kita bisa lihat ya Bahasanya margin saya 50 dolar Dengan menggunakan leverage 2 kali lipat Dan saya take profit terhadap 7% Nah apakah fungsinya saya mengopen posisi 50 dolar Nanti akan terjawab di video selanjutnya Kalau misalkan kalian masih pengen terus Belajar tutorial di trading di dalam Bingbone ini ya Jadi saya akan mengajarkan ke kalian Langsung praktek saja Percuma saya Mulu Tapi tanpa adanya praktek ini Percuma oke Jadi mungkin beberapa hari ini Saya akan Fokus trading di dalam Bingbone oke Tidak menutup kemungkinan Kalian harus mempunyai Bitchart dan Let Me Trade Karena memang Ada kalanya kita membutuhkan Let Me Trade Ada kalanya kita membutuhkan Bitchart Ada kalanya kita membutuhkan Bingbone Karena Masing-masing dari mereka Ini mempunyai kelebihan dan kekurangan Yang kadang kita perlu Untuk menggunakan Pada saat itu juga Kalau misalkan kalian pengen daftar Langsung aja ada di bawah link deskripsi saya Kalau misalkan ada pertanyaan Langsung tanyakan di komentar Youtube aja ya Karena saya di Telegram dan sebagainya Sedang males Sedang males Karena terlalu banyak orang yang berkonsultasi Ya bayangin aja Grup Telegram itu ribuan Saya harus menjawab satu persatu capek gitu kan Karena saya juga mempunyai kesibukan yang lainnya Oke Secara tidak sadar Sekalian sudah membelajari Tentang money management tahap awal Ikuti terus channel ini Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Saya Adi Firman Sio Use your logic Salam Traders